Artis Nikita Mirzani akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polresta Serang Kota setelah rumahnya sempat digeruduk polisi. Yang mengaku lega setelah mengetahui masalah yang menimpanya sehingga harus berurusan dengan polisi. Sebelumnya Nikita Mirzani dilaporkan oleh seorang pelapor atas nama Dito Mahendra atas dugaan pelanggaran UU ITE. Terkait kasus ini selengkapnya akan dilaporkan rekan Gilbert Semsandro, reporter Warta Kota yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya baik, Sarah Dita. Selebritas satu artis Ibu Kota Nikita Mirzani akhirnya mencatangi MAPO Reksta Serang Kota pada Rabu 16-15 Juni 2022. Kedatangan Nikita Mirzani setelah teramai di video beredar di sosial media Instagram. Yang mana Nikita Mirzani mempositif mengunggah video tentang kedatangan pihak dari tim penyidik satra ekstrim Polresta Serang Kota ke kediamannya sejak dini hari kemarin. Dan Nikita sendiri akhirnya mendatangi MAPO Reksta Serang Kota pada Rabu pukul 13.00 Juni 2022. Kedatangan Nikita Mirzani tidak langsung menjalankan pemeriksaan. Nikita Mirzani baru diperiksa sekitar pukul 15.00 Juni 2022. Kemeriksa Nikita Mirzani yang dilakukan oleh penyidik dari Polresta Satra ekstrim Polresta Serang Kota dilakukan selama 4 jam. Atau sekitar pukul 15.00 sampai pukul 15.00 doang. Kemeriksaan yang dilakukan terhadap Nikita Mirzani terkait atas laporan yang diberikan sepadanya tentang pasal undang-undang ITE. Yang mana dilaporkan oleh seseorang berinsial DM atau Dukamahendra. Dan Nikita Mirzani pun diakui pihak kepolisian dari Kolda, Banten. Yaitu Kompes Pol Sintosi Litonga mengatakan bahwa pengapresi langkah kooperatif yang melakukan berjani dengan datangi. Pak Polresta Serang Kota untuk berjalan dengan peringkat. Pasal yang jalani pembicaraan selama 4 jam. Nikita akhirnya mengaku lega lantaran tahu atau mengetahui secara lengkap, secara kelusuran masa permasalahan yang menyebabkan dirinya disambangi oleh tim penyidik sejak hari kemarin. yang kita mengaku mengetahui secara lengkap urutan berkaitan laporan terdirinya dia pun mengucapkan terima kasih kepada pihak foresta serang kota yang telah melayaninya dengan baik yang diakuinya pelayanan diberikan kepada penyidik foresta serang kota cukup baik dengan melayani pemeriksaan selama menjadi pemeriksaan terhadap dirinya sebagai sakti lebih lanjut mengatakan Nikita Mirjani dijemput oleh foresta serang kota disebut telah sesuai dengan konsidur yang berlaku karena Nikita Mirjani sebelumnya telah dua kali mangkir dari pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik foresta serang kota yang mana pemanggilan itu dilakukan pada awal dunia kemarin hingga kemarin baru di akhirnya Nikita Mirjani sudah mendatangi map foresta serang kota dan konferensi perspun dilakukan setelah sesaat setelah Nikita Mirjani menjalankan penyidikan oleh tim penyidik dan di dalam penyidik itu eh dalam konferensi perspun itu kuasa hukum dari Nikita Mirjani Fahri Bahmit juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh pihak polisian terhadap pelayanan tersebut nah ini yang menegaskan bahwa kesalahan keramaian pada publik yang berasal dari video Nikita yang direkam oleh Nikita Mirjani pada pagi tadi dan diunggah di web sosial media Instagramnya merupakan satu kesalahpahaman dia menegaskan kesalahpahaman itu terjadi antara miskomunikasi antara pihak polisian dengan pihak dari Nikita Mirjani dan selanjutnya nah Nikita dipastikan diperiksa di laporan kesalahan kota sebagai taksi demikian ya laporan sampai baik berikut dibunuh keterangan dari Nikita Mirjani saat konferensi pers yang sudah didapatkan oleh rekan geber selengkapnya kami tampilkan selamat teman-teman saya sebelumnya mengucapkan terima kasih untuk kores banteng karena banteng kota karena sudah menerima saya dengan baik saya sebagai orangnya negara Indonesia juga saya ingin tahu apa sih laporan yang disantarkan ke saya sampai akhirnya terjadi seperti ini dari pelapor ya pelapor di Tomahidra dan akhirnya saya eh pelapor di Tomahidra dan akhirnya saya cahamu saya cuma mau bilang terima kasih saja atau kores banteng karena ternyata saya disini diperlakukan sangat sangat baik sekali gitu disimakkan disimakkan bagi saya terima kasih banyak terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati